Intro Masih bersama saya Fuchimono Papami dalam Kompas Merauke Sebagai bentuk nyata, perwujudan kerukunan umat beragama di daerah perbatasan RIPNG Satgas Pantas Yonif 405 Surya Kusuma melaksanakan karya bakti perbaikan serta pembersihan gereja di 6 kampung yang berada di wilayah Kabupaten Bufendigul pada 2 pekan lalu Masyarakat bersama anggota Satgas Pantas Yonif 405 Surya Kusuma bergotok royong bersama masyarakat dalam pembuatan dan pengecatan pagar di beberapa gereja yang terletak di 6 kampung Anggota Satgas Pantas juga mengajak masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar gereja agar gereja menjadi lebih rapi dan indah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah di gereja dengan hikmat dan nyaman Selain itu juga pelaksanaan perbaikan jalan bersama masyarakat di Kampung Kakuna, Distrik Mindip Tanah Perbaikan jalan dilakukan di Jalan Trans Papua, akses penghubung antara Distrik Mindip Tanah dan Distrik Warupko Perbaikan jalan dilakukan pada bagian titik berlubang dan penuh lumpur karena menyulitkan pejalan kaki dan kendaraan bermotor yang melintas Dengan melihat kondisi ini, anggota Satgas Pantas bersama masyarakat bahu-membahu dan bekerjasama memperbaiki jalan dengan cara membersihkan lumpur yang ada di badan jalan serta menimbunnya menggunakan pecahan bata merah dan tanah yang dimasukkan ke dalam karung Kegiatan yang dilakukan anggota Satgas Pantas Yonif 405 Surya Kusuma ini bersama masyarakat menunjukkan bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat untuk meringankan pekerjaan sehingga dapat segera diselesaikan Pemerintah Pusat meresmikan tanggul pengaman pantai yang baru selesai dibangun di Kota Kupang Keberadaan tanggul pengaman pantai ini guna mencegah terjadinya operasi yang selama ini dialami warga pesisir pantai Peresmian tanggul pengaman pantai Namusain Kecamatan Alak ini ditandai dengan penekanan sirine oleh Ketua Komisi 5 DPR RI bersama Wali Kota Kupang serta Direktur Balai Sungai dan Pantai Kementerian PUPR di Kelurahan Namusain Pembangunan tanggul pengaman pantai ini dimulai sejak 2016 lalu pasca kejadian abrasi yang menghacurkan sejumlah rumah warga di Kelurahan Namusain Kecamatan Alak Kota Kupang ini Tanggul pengaman pantai di Kelurahan Namusain ini dibangun sepanjang 9,5 km hingga mencapai di wilayah Kelurahan Nunbaun Sabu Saat ini di Provinsi NTT terdapat 270 km pesisir pantai yang krisis abrasi pantai akibat tidak adanya tanggul pengaman pantai Dari 270 km pesisir pantai yang krisis abrasi ini terdapat di Pulau Timur, Flores, Sumba, Alor, Rote, dan Sabu dari sejumlah 5.799 km panjang dari sepanjang 272 km seluruhnya dan itu tersebar antara lain di Pulau Timur, Pulau Flores, Pulau Sumba, Alor, Rote, Sabu, dan beberapa puno-puno kecil lainnya di Kota Kupang terdapat 9,5 km yang berutis dan saat ini sudah 3,5 km yang sudah kita kerjakan itu terdiri dari sekelas pantai antara lain Namusain ini kemudian dari pantai Tode sampai Oeba kemudian pantai Pasir Panjang Paradiso, Oecepa Besar, dan sampai pantai Lasiana dengan pembangunan tanggul pengaman pantai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini kini masyarakat pesisir pantai di Kelurahan Namusain dan Numbaun Sabu tidak khawatir akan terjadinya abrasi yang dapat melanda rumah mereka dan dengan luar biasa pemerintah membantu kami untuk kami bisa lebih tenang dalam hidup kami menghadapi abrasi pantai yang luar biasa di kedua kelurahan ini kalau dulu perlu saya sampaikan air laut itu bisa sampai di sana dengan adanya bantuan ini saudara-saudara saya di Kelurahan Namusain bisa lebih tenang teman-teman saudara-saudara saya, orang tua dan sebagainya di Numbaun Sabu juga bisa lebih tenang dengan bantuan teman-teman pemisimah dan juga dari Kementerian Pemerintah Kota Kupang berharap pembangunan di pesisir pantai bisa menjadi perhatian utama pemerintah pusat sehingga ke depan masyarakat pesisir pantai bisa semakin aman dan nyaman bermukim di sekitar pantai selain pesisir pantai Namusain dan Numbaun Sabu pencana abrasi juga biasanya menjadi ancaman bagi warga di pesisir pantai Uesapa hingga Lasiana di Kecamatan Kelapa Lima kondisi ini membutuhkan perhatian pemerintah Kota Kupang maupun pusat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan membangun pos lintas batas negara antara Merauke, Papua, Nugini yang terletak di Distrik Sota Rencana pembangunan ini akan ditargetkan selesai pada 2019 Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK merencanakan pembangunan infrastruktur dan fisik daerah perbatasan dengan pos lintas batas negara antara Merauke, Papua, Nugini Pembangunan ini tidak kalah menarik dengan daerah perbatasan lain yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Saat ditemui dalam kunjungannya meninjau tuguh perbatasan Merauke, Papua, Nugini Menko PMK Puan Maharani mengatakan Rencana ini sudah masuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018 dan akan selesai tahun 2020 Namun pihaknya akan berusaha menyelesaikannya pada tahun 2019 lebih cepat dari yang ditargetkan Memang itu sudah direncanakan dan masih dalam anggaran Pemerintah Pusat melalui menu PUPERA yang nantinya akan selesai paling lambat tahun 2020 namun kami juga sedang berusaha untuk bisa menyelesaikannya tahun 2019 sehingga memang daerah perbatasan antara Merauke dan Papua ini mempunyai pos lintas batas negara seperti yang sudah pernah diresmikan oleh Presiden seperti di Antikom dan lain-lain jadi ini negara kita, tanah air kita jadi kita harusnya merasa lebih bangga kalau kemudian pos lintas batas itu kayaknya Indonesia itu ada bendera merah putihnya itu kemudian terlihat mudah dan bagus tentu saja dengan tersinergia beberapa kementerian dan biasa baik kementerian kesehatan dan lain-lain dalam satu area Rencananya pembangunan infrastruktur pos lintas batas negara tersebut juga akan didukung dengan pembangunan fisik lainnya seperti fasilitas kesehatan, pasar rakyat, dan lain-lain untuk mengembangkan daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal guna mengembangkan perekonomian wilayah perbatasan Peninjauan Menko PMK Puan Maharani Keberbatasan Merauke, Papua New Guinea didampingi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Kesehatan serta Bupati Merauke sebelumnya para ibu menteri ini disambut oleh masyarakat adat dengan harian adat kanung sebelum memasuki kawasan dan dikenakan cawat dan ikat kepala merupakan pakaian adat suku di Papua Pulau Habe destinasi pantai yang epik di Merauke selengkapnya usai judah berikut ini Menteri Kesehatan Merauke Menteri Kesehatan Merauke Menteri Kesehatan Merauke Menteri Kesehatan Merauke